Hola, salam just talk Gue mau bahas kekuatan dari calon Champions League Ini sudah jelaskan setelah Villarreal tadi menang lawan Atalanta Sekarang ada 8 tim di Yang juara grup Dan 8 tim yang runner up Oke Yang gue mau bahas disini Sekarang ini kan tanggal berapa ini Sekarang tanggal 10 Desember Mereka baru mainnya 15-16 Februari Dan 22-23 Februari Oke Jadi 10 Desember sampai 15 Januar Februari Terus banyak bisa terjadi Terutama Kenapa gue katakan itu Karena ada beberapa tim Contoh Riamadet itu calon yang kuat Tapi kalau Kraus, Modis, Benzema Contoh Cedera Selesai Yakin gue selesai Cuman Kalau mereka Empat pemain Terutama sama Kasimero Itu fit Mereka bisa ngangkat Pemain-pemain mudanya Kalau mau ngandelin Vinicius doang Gak bakalan bisa Oke Jadi Terutama Tiga pemain tengah ini Penting sekali Untuk Untuk ke Real Madrid Nah kita lihat dulu Itulah kenapa gue bilang Ini prediksi gue sekarang Jadi gak bisa dilihat Kedepannya gimana I mean Kalau ada yang cedera-cedera Ya semua bisa berubah Gue bahas yang Juara grup dulu Ajax Ajax ini punya Banyak pemain muda Bagus Hebatnya Ajax ini kan setiap Tahun mereka jual pemain Setiap tahun mereka jual pemain Dan Dan Mereka di Belanda Sering kali jadi juara Dan perform Di Champions League Ajax ini pertama kali Sama dengan Liverpool dan Munchen Yang 6 kali menang Tanpa kalah Grupnya itu gak gampang loh Grupnya itu Dortmund Sporting Dan Basic Task Basic Task itu Juara Turki Dortmund Runner up Belanda Sporting Juara Portugal Itu dibantai semua Home and away Memang bukan Tim top ya Papan atas Tapi At least menunjukkan bahwa Ajax dengan pemain-pemain mudanya Itu gak Gak Menurun Tiap tahun jual pemain Gak menurun Dan Juga harus diakui Tenax ini Very smart Dalam memanfaatkan Pemain-pemain baru Atau membeli pemain-pemain baru Oke Ajax Untuk gue sih Kalau seandainya gak ketemu PSG Atau Chelsea Karena di run up itu kan ada ATM Benfica Chelsea Inter PSG Salzburg Sporting Villarreal Asal jangan ketemu PSG sama Chelsea aja Bahkan Inter bisa dilawan Chelsea sama PSG kan Apa namanya Pemain skillnya itu Banyak Dan gue takutnya Ajax main tanya Ngedrop Walaupun Ajax Dua tahun lalu Tiga tahun lalu Sempet Mengalahkan Juve dan Madrid Di kandang mereka sendiri Tapi gue rasa Agak berat Cuman Ajax Kalau dibantu Dengan drawing Itu bisa sampai Mungkin semi final Mungkin Perempat final aja Munchen Munchen Ya Jujur aja Untuk gue Calon kuat Nomor satu Munchen Gue gak ngeliat Ada titik lemahnya Kemarin itu Lawan Barca Si Apa namanya Kimih Goretzka Sama Gnabry gak dimainin Yang ada Barca Tetep dimainin Musya lain Biasanya cadangan Main Mungkin kalau dibilang Titik lemah Toliso sama Sulit Menurut gue Cuman kalau Tiga itu balik Ya sulit Sering main sih Tapi Gue gak ngeliat Dari sisi strategi Tactical Intensitas Gak ngeliat Sama sekali Munchen ini punya Titik lemah Maka gue Bisa kalah Lawan Auspuk Lawan Mainz Lawan Munchen Gladbach Tapi sudah lah Namanya juga Manusia Cuman kalau mereka Ketemu siapapun Mau ketemu Chelsea Mau ketemu Inter Mau ketemu PSG Bayang untuk gue Kandidat nomor 1 Terkuat Juve Ya Juve Agak menyedihkan Kalau lihat kemarin Menang 1-0 Lawan Malmo Harusnya bisa 5-0 Pasing-pasingnya Buruk banget Dan gue gak tau Juve kapan bangkitnya Karena Kalau Juve punya pelatih Kayak Rangnick gitu lah Contoh Kayak Rangnick gitu Ya Gue masih bisa paham Ini akan bangkit Karena Sistem yang berjalan Ini Juve Sistemnya gak jelas Alegri dari dulu kan Gue bilang Alegri seperti apa Terus Pemainnya gak berkualitas Ya repot Juve ketemu Ya ketemu Chelsea Ya udah Udah terbukti Kayak apa Jadi Juve berharap aja Gak ketemu Ketemu PSG Atau ATM Walaupun ATM Lagi terseok-seok Gue gak Kayaknya belum Sesama negara Belum bisa Diadu ya Bahkan Benfica mungkin Bisa kesulitan Sama Juve bisa kesulitan Ketemu Benfica Yang Lemah Di grup Runner-up itu kan Salzburg Sporting Sama Villarreal Sama Benfica Yang kuat ya Inter PSG ATM Sama Chelsea Jadi Juve cuman bisa berharap Mau lolos Ketemu tim yang lemah Liverpool Sama ceritanya Liverpool ini juga Salah satu tim Yang terkuat Calon Calon Empat besar Tapi kembali lagi Kalau mereka Gak Gak Kehilangan Terutama Salah money Itu sangat berpengaruh Cuman Liverpool dengan Sikon sekarang Nah itu sulit Sulit Dikalahkan Asli Asli sulit Dikalahkan Karena semua lagi On fire Ini juga Untuk gue Calon empat besar Munchen Sama Liverpool Lille Ini yang gue bilang Paling lemah Di grup Mereka Masuk grup lawak Lille Salzburg Wolfsburg Sama Sevilla Grup lawak Lille Semoga ketemu itulah ATM Benfica Chelsea Atau Inter Atau PSG Biar cepat selesai Atau Sporting Belum tentu menang juga Lawan Sporting Jadi semoga Tim-tim kayak gini Out Siti Calon kuat ketiga Untuk gue Yang Yang Layak Masuk empat besar Siti Kasusnya Sama kayak Kayak Klub Sangat sulit di kalahkan Dari sisi ball position Cuman jadi masalah Dengan Siti Ya itu Mereka gak punya Goal getter Walaupun semua bisa Cata goal Cuman Harusnya Kalau mereka punya striker Bisa cetak goal Jauh lebih banyak Daripada mereka Sekarang Cata Karena mereka Create begitu Banyak chances Mereka bener-bener Luar biasa Dengan Dengan Apa namanya Menciptakan peluang Finishingnya aja Kurang buruk Kurang bagus ya Tapi Tepah aja Di rank 1 Ya situ Untuk gue Nomor 3 Yang Calon kuat Untuk masuk Empat besar MU MU Definitely Meningkat Tapi Seperti yang gue bilang Kita Ya Gue sih yakin MU nya akan Improve Karena dibawa oleh itu Lawak banget Jadi gak perlu Pelatih hebat Untuk bisa Memperbaiki Permainan MU Cuman Rangin ini kan Pelatih hebat Jadi Kemajuan itu Pasti bisa keliatan Untuk gue sih MU Tahun ini Masih mungkin Too soon ya Kalau mereka ketemu Ketemu ya Harusnya sih Lolos Grup ya Ketemu Atletico Bisa diatasi BNVK bisa Chelsea Harusnya gak bisa Ketemu kan Grup ini Inter Masih bisa Diatasin PSG aja Mungkin berat Yang lain bisa Jadi harusnya Kalau gak terlalu Gak ketemu PSG aja Harusnya Dan Chelsea Harusnya MU bisa Lolos Tapi Kemudian Ya kita gak tau Karena Butuh waktu Untuk ngerangnik Membuat pemain-pemain ini Biasa bermain Dengan pattern yang baru Gak gampang Kalau lu bertahun-tahun Gak pernah main dengan sistem Ngadalin skill Diberi kebebasan Tiba-tiba lu harus Bermain dengan sistem Kalau begini Harus begini Kalau begini Begini Itu gak gampang Sama sekali Makanya pasti ada Ups and downnya Walaupun trendnya akan Meningkat Real Madrid Adalah Calon kuat Ke Empat Untuk masuk Empat besar Pada saat ini Seperti yang gue bilang tadi Orang bisa bilang Apa namanya Madrid Gak seperti dulu Seperti zamannya Ronaldo Betul Kilangan Varane Sergio Ramos CR Itu Marcelo Juga jarang main lagi Itu sangat Carvajal Sangat berpengaruh Beda Musim lah Tapi Dia goes up and down Cuman ya gitu Kalau lagi on fire Sekarang on fire Tinggal tunggu konsistensinya Kalau mereka Jadi konsisten Mungkin jadi Apa namanya Lawan yang Cukup berat Untuk di kalahi Jadi 4i itu Feeling gue punya Peluang besar Untuk masuk Empat besar Sementara Kuda hitamnya Yaitu Untuk gue ya Chelsea dan PSG Gue tidak lihat Inter bisa jauh Atletico juga Terseok-seok Apalagi lainnya Jadi untuk gue Empat besar Dan PSG Chelsea sebagai Kuda hitam Cuman Chelsea ini Terlalu Tuheling Terlalu arogan ya Udah kalah Lawan West Ham Kemarin Gak turunkan Tim yang kuat Malah turunin Apa namanya Tim Ya setengah cadangan lah Dan tetap Paksa main 3-4-3 Chelsea ini Kalau ketemu Buncen Selesai Ketemu Madrid pun berat Ajax Ketemu Ajax Gue masih unggulkan Chelsea Ketemu Lille Chelsea menang Tapi ya Sekali lagi Still Ajax Bisa mengejutkan Banyak tim Di Di Europa ini Ya sementara itu dulu Besok gue bikin Preview Liga Inggris Dan Liga lainnya Oke Thanks for watching Liga lainnya Jangan lupa like